Intro NMC TV Perusahaan daerah Pasar Kota Manado melakukan pelantikan staff ahli Direktur Utama dan tenaga ahli Direksi PD Pasar Manado bertempat di ruang kantor PD Pasar Manado Jumat 17 Desember 2021 Hal ini dilakukan berdasarkan surat keputusan Direksi nomor 131 Garing PDP Garing SKP Garing Angkarumawi 7 Garing 2021 tentang penunjukkan Satuan Pengawasan Intern PD Pasar Manado Pelantikan tersebut diawali dengan pembacaan surat keputusan pelantikan dari Direktur Utama PD Pasar Kota Manado kemudian dilanjutkan dengan penambilan sumpah dan janji sekaligus penandatangan berita acara pelantikan oleh Direktur Utama PD Pasar Kota Manado Dr. Roland Terima kasih kembali ke tempat dan yang kedua kami mengundang staff ahli Direktur Utama PD Pasar Kota Manado dengan kormat Prof. Dr. William A. MSD diwakili oleh Prof. Dr. William A. MSD Terima kasih Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Dalam kesempatan tersebut Ruru melantik dan mengambil sumpah kepada 14 orang staff ahli 17 tenaga ahli serta 1 orang asisten manajer Pasar Kaya Bulan Diketahui dalam sumpah dan janji yang diujatkan mereka berjanji untuk tidak memberi atau menyanggupi pemberian suap Saya berjanji Saya berjanji Saya berjanji Bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini Tidak akan memberi atau menyanggupi Pemberian suap Kepada siapapun Kepada yang baru dilantik Ruru dalam sambutannya menghimbau agar bisa membangun sinergitas bersama pemerintah provinsi hingga pusat Sebagai bagian dari bangsa dan tanah air yang sudah selaitnya membangun bangsa pun mengajak untuk membangun kota Manado lewat tugas dan tanggung jawab yang dieman Lebih lanjut ia mengungkapkan Pasar ini harus dijalankan dengan kebersamaan yang kuat dari seluruh stakeholder Mulai dari karyawan terendah sampai karyawan tertinggi posisinya Kita harus bersama dalam bingkai supaya tidak ada yang lari sendiri Tidak ada yang superman di perusahaan ini Ini rasa yang terlaluan berarti karena dengan adanya Satuan Penguas internal SPI Kita sudah melihat Di sini kan sudah ada pos pengaduan di kantor ini Adanya pos pengaduan baik bagi masyarakat sebagai pembeli Bagi masyarakat sebagai pembeli 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 ini akan harus diendal atau ditambani oleh seorang pembeli Masyarakat dan memulai seorang polisi militer melalui pencari masyarakat Dan kami ini yang serius untuk memandangani pemenang yang membiaskan dan membuat membuat SPI Ini akan berpujas oleh kerajaan dan inspektoran untuk untuk seorang polisi yang memaham dan kita lihat akan terlalu bisa berlain di kampung di sini Dari Manado Timi MCTV Fonera Ranta Mengelamatkan Terima kasih telah menonton!